Pemirsa Satuan Reserse Polresta Barelang mengamankan ratusan TKI yang masuk ke Indonesia secara ilegal di Pelabuhan Tikus, kawasan Tanjung, Sengkuang, Batam. Dalam penangkapan ini, polisi juga mengamankan enam orang yang diduga Nakoda dan ABK Kapal. Sedikitnya 155 orang TKI ilegal diamankan polisi saat turun dari dua unit speedboat di Pelabuhan Tikus, kawasan Tanjung, Sengkuang, Batu Ampar, Batam. Ratusan TKI ilegal ini hendak kembali ke kampung halawannya setelah bertahun-tahun bekerja di Malaysia. Tanpa dokumen yang sah, ratusan TKI dipulang dengan cara ilegal melalui Batam. Tanpa dilengkapi paspor, mereka juga menjadi TKI ilegal di Malaysia. Karena mahalnya biaya pengurusan visa tinggal di Malaysia. Salah seorang TKI asal Palembang mengaku membayar seribu ringgit Malaysia atau sekitar 3.485.000 rupiah untuk bisa pulang dari Johor, Malaysia. Dabun saat menumpang kapal, para TKI harus membayar lagi sebesar 500 ribu per orang. TKI yang pulang bersama bayi jah yang baru berusia tujuh bulan ini mengaku terpaksa membayar karena diancam barang-barangnya akan dibuang ke laut. Kepalembang, tadi bayar berapa? Ajeng itu minta 1 ribu, terus diminta lagi 800. Jadi 1.800 ringgit? Bukan, uang ringgit seribu, duit rupiah 800. Kepolisian barelang menyebut pihaknya sudah lama mengintai aktivitas di pelabuhan tikus ini. Selain mengembangkan 155 orang TKI, polisi juga mengembangkan 6 orang yang duga nakoda adaan APK kapal. Dari Malaysia menuju Indonesia, makanya kami bergerak dengan gabungan. Gabungan dengan tim perindakan imigrasi juga melakukan penangkapan terkait masalah TKI di daerah Sengkuang. Saat ini 155 TKI dan 6 terduga pelaku penyeludupan manusia ini masih diabatkan di Satreskrim Polres Tamarilang untuk diminta keteragat. Dari Watam Kepulauan Riau, Kusti Yedosa, Anjus Leporkan.